Pemirsa perlintasan kereta api di ibu kota menakutkan warga Jakarta pengguna angkutan umum. Kasus demi kasus kecelakaan kerap kali terjadi di perlintasan kereta api bahkan hingga merenggut korban jiwa. Faktor penyebabnya mulai dari minimnya rambu, perilaku buruk pengendara hingga perlintasan kereta api yang sebidang. Pemirsa perlintasan kereta api Pemirsa perlintasan kereta api hingga merenggut nyawa tentu disayangkan. Bukti, tak apa berbahayanya kelalaian di perlintasan kereta. Faktornya bisa berupa perilaku menerobos karena pengendara tidak sabar di tengah kemacetan. Kemudian rambu dan palang pintu tidak dijaga. Faktor lain yang turut berperan yakni keberadaan perlintasan kereta api sebidang. Perlintasan sebidang adalah istilah di mana jalur rel kereta satu level dengan jalan raya atau jalur transportasi darat. Yang menjadi catatannya, 60 persen peristiwa kecelakaan kereta terjadi di pintu perlintasan. Khusus DKI Jakarta, PT Kereta Api Indonesia mencatat total 506 palang pintu perlintasan kereta api. Di mana mayoritasnya merupakan perlintasan sebidang. Dan baru 43 perlintasan di antaranya yang sudah dibangun flyover dan underpass. Kalau kita lihat sekarang frekuensi KRL juga begitu tinggi. Ya 3 menit sekali, 5 menit sekali ya. Kalau di jalan pemukiman itu bisa terjadi kemacetan. Relnya dinaikkan saja. Karena kalau penghitungan kami gitu ya, rel itu dinaikkan gitu waktu saya di DTKJ. Perhitungannya kan itu ada 5 koridor. Kalau misalnya terjadi 5 koridor KRL ya. Itu biayanya sekitar 7,5 triliun untuk keseluruhan. 5 koridor loh. Ya jauh lebih murah kalau kita bikin MRT. Tentu kita masih ingat keselakaan truk Pertamina yang terbakar setelah tabrakan dengan kereta KRL di Gintaro tahun 2013. Berselang kemudian bus Transjakarta gandeng. Lalu yang terbaru bus Metro Mini di perlintasan Angketan Boral. Lepas dari perilaku buruk menendara, peristiwa berulang ini patut menjadi perhatian pemerintah. Untuk menutup ruang error keamanan di jalan. Tim Dukutan Emensi Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!